...akan melahirkan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amal putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap operatif, sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Joshua Utuah Barat menjadi terang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup mengenai rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan Pasal 48, Yungto Pasal 32, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto Pasal 55, Ad 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini. Menyatakan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H tidak terbukti serah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H terbukti serah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan dan barang bukti yang diajukan oleh penyiasat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. KompasTV, independen, kepercaya.